Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini senang sekali saya dapat berjumpa lagi kepada Mom Sended yang telah hadir dalam kegiatan seminar yang diadakan oleh Rumah Sakit Ibu dan Naks Dalam Aris. Bersama saya, Pak Diliani, kegiatan ini akan kita laksanakan 1 jam ke depan. Dan bagi Mom Sended yang ingin bertanya, nanti kami persilakan di akhir sesi. Dan hari ini saya tidak sendiri karena telah hadir bersama saya, Dr. Stefani, spesialis kedokteran gigi anak yang akan membawakan materi tentang pentingnya merawat gigi susu pada anak. Kepada Dr. Stefani, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, selamat pagi Mom Sended semua. Pagi ini saya, Dr. Stefani, hari ini mau membahas tentang pentingnya merawat kesehatan gigi susu pada anak. Banyak kali dari orang tua yang sering bertanya, Masih gigi susu nih dok, tapi kok bolong-bolong ya, anakku sakit gigi. Gimana ya baiknya? Yuk kita bahas ya. Yuk, slide-nya boleh dibuka. Sebentar ya. Yang ini yang kata-kata yang sering, karena dari dulu orang tua kita suka bilang, Aduh, masih gigi susu kok, nanti juga ganti. Kenapa sih harus dirawat? Nah, kita akan bahas ya, ini berikutnya. Gigi anaknya seperti ini. Nah, gambaran yang pertama, ini baru ada bercak-bercak putih, itu sudah ada calon-calon lubang, atau lubang kecil pada bagian paling luarnya gigi. Makanya dia gambarannya putih-putih. Yang sebelahnya sudah ada mulai coklat-coklat. Nah, terus bagian bawahnya lagi, aduh kok mulai geripis ya. Bawahnya lagi, nah, wah tinggal setengah-setengah nih giginya. Berikutnya, aduh tinggal akar-akar nih, kemana nih gigi anakku? Gimana kalau seperti ini, nanti makannya gimana ya kira-kira anaknya? Nah, ini alasan kenapa gigi susu yang berlubang perlu dirawat. Di bagian kiri, atas, itu ada gambaran ya, ada gambar gigi, ada bagian-bagiannya ya. Ada email, ada dentin, ada syarab atau pulpa. Si email ini lapisan paling luarnya gigi. Kalau lubangnya baru sampai email, atau tadi seperti gambaran yang sebelumnya, hanya bercak-bercak putih, itu anaknya belum terasa apa-apa. Jadi, kalau baru sedikit lubangnya belum terasa apa-apa, lebih baik cepat dibawa ke dokter gigi, daripada nanti kalau sudah berlubang lebih terasa ya. Lebih ada ngilu ataupun sakit. Lapisan yang kedua, di sana ada gambaran namanya dentin. Dentin itu sudah lapisan sebelum syaraf ya. Berarti kalau sudah dentin di sana, anaknya sudah merasakan ngilu. Kalau ngilu kalau makan, ngilu kalau makan yang manis atau yang dingin, atau kalau makanan sangkut di sana, anaknya sudah merasakan ngilu. Kalau sudah sampai tahap ini, cepat, jangan ditunggu keburu sakit berbenyut. Kalau yang sudah sampai syarab, gimana dong? Yang sudah sampai lapisan yang merah gambarannya di sana. Anaknya sudah sakit sekali itu, nanti malam ada kalanya dia menangis, tidak bisa tidur. Sakit gigi, mama sakit gigi. Nanti ada yang bangun jam 2 pagi sampai jam 6 tidak tidur, cuma gara-gara sakit gigi. Nah, sebenarnya gigi anak itu sama dengan dewasa. Bukan berarti karena gigi susu, jadi tidak ada syarafnya, jadi tidak sakit. Bukan. Sama, gigi susu juga punya syaraf, jadi makannya dia juga bisa sakit. Nah, rasa sakit ini akan mempengaruhi proses makan dari anak tersebut pastinya. Jadi kalau lagi sakit gigi, mau makan, makanan sangkut di sana, nanti mau sakit giginya, anaknya jadi susah makannya. Jadi tidak jadi, mau makan lapar-lapar, sakit gigi, malas juga kan anaknya. Jadi nanti yang ada makannya di emot, terus tidak jadi mau makan banyak. Ini akan berpengaruh juga pada nutrisi si anak, yang didapat si anak dari makanan. Kalau nutrisinya terhambat, nanti terpengaruh juga tumbuh kembangnya anak tersebut. Nah, selain nutrisi, sakit gigi juga akan menggantung aktivitas. Aktivitas apa saja, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada tidur, kalau tidur nanti terbangun bilang sakit gigi. Nanti lagi main, aduh nggak jadi mainnya, lagi happy-happy, taunya sakit gigi jadinya nangis. Terus aktivitas belajar, kalau lagi belajar sakit gigi, boro-boro mau belajar. Yang ada juga nangis, belajarnya bukunya ditinggal. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Berikutnya, alasan berikutnya nih, ada benih gigi permanen yang bisa rusak. Saya ada kasih gambaran di sana, di slide-nya. Benih gigi permanen itu letaknya di bawah akar gigi susu ya. Jadi, itu ada gigi yang ada akarnya, itu gigi susu. Di bagian bawahnya yang berwarna putih, bulat itu adalah benih gigi permanennya. Jadi, seandainya si gigi susunya rusak, dia ada infeksi. Infeksinya misalnya dia bernanah, ada absesnya di sana. Ada kemungkinan absesnya itu kan merendam benih gigi permanennya nanti. Jadi, si benih gigi permanen yang selalu terendam dengan cairan infeksi, akan lapisan paling luarnya akan tidak secantik dan tidak sekuat kalau dia tumbuh sehat. Alhasil, numbuhnya seperti yang di sebelah kanan, gambar yang tengah kanan. Jadi, begitu tumbuh, nanti sudah ada bercak-bercak putih. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Itu harus ekstra dirawat, karena kalau tidak lebih gampang berlubangnya. Nah, terus alasan yang berikutnya, susunan gigi permanennya dapat menjadi tidak beraturan. Jadi, semisal gigi susunya rusak, terus sudah sampai tidak bisa dirawat, atau tanggal dini, jadi lepas dahulu sebelum waktunya. Jadi, gigi yang di belakangnya atau yang di depannya bisa bergeser. Itu ada gigi dengan anak panah ke depan, yang di bagian depannya itu harusnya ada giginya. Tapi berhubung gigi susunya rusak, harus dibuang, atau misalnya dia lepas sedikit-sedikit, jadi gigi bagian belakangnya dia akan bergeser ke arah depannya. Sehingga benih gigi permanen yang ada di bawahnya, tidak bisa keluar, sempit. Alhasil nanti giginya berantakan, numbuhnya. Jadi, gigi berantakan bukan cuma ada salah satu faktornya keturunan lah, terus sudah gitu, anaknya tidak mau makan buah dan sayur lah, tapi ternyata bisa juga dari gigi yang rusak harus dicabut, atau misalnya gigi tersebut rusak dan lama-lama lepas sendiri, tapi gigi permanennya belum tumbuh, sehingga gigi yang belakangnya bisa menggeser ke arah gigi tersebut. Jadi, gigi yang mau tumbuhnya tidak punya ruangan. Nanti kalau sudah besar, anak-anak seperti ini biasanya jadi digunakan kawat gigi. Nah, kalau dibilang tadi, nanti juga ganti, tapi kapan gantinya? Yuk kita lihat dulu. Yang pertama, kalau gigi susu itu ada usia eruption itu usia gigi anaknya tumbuh. Jadi, eruption-nya yang paling awal biasanya gigi depan-bawah. Gigi depan-bawah yang usia 6-10 bulan. Setelah 6-10 bulan, berikutnya gigi depan atas itu, 8-12 bulan. Terus, sampingnya gigi seri kedua, 10-18 bulan dan 9-13 bulan. Coba kita tengok gigi geraham. Gigi geraham itu numbuhnya paling akhir biasanya. Geraham yang pertama, sekitar usia 13-18 bulan, atau yang bawah sekitar 17-23 bulan. Sedangkan geraham kedua, dia sekitar 23-31 bulan. Atau yang atas, dia 25-30 bulan. Lihat, yang paling akhir tumbuh, yang anaknya sekitar 2 tahun tumbuhnya, itu gigi geraham. Lepasnya juga paling akhir. Jadi, dia akan tumbuh sekitar umur 9-11 tahun untuk geraham yang pertama. Dan antara 11-12 tahun untuk geraham yang kedua. Jadi, kalau gigi geraham anak-anak sudah berlubang dari usia 2 atau 3 tahun, itu masih panjang waktunya untuk gigi barunya tumbuh. Kalau untuk gigi barunya tumbuh masih lama, otomatis semua yang tadi dibilang di depan, anaknya jadi susah main, susah belajar, susah makan, terus benih gigi permanen yang nanti mau rusak, terus gigi geraham permanen yang nanti menggeser sehingga ruangan untuk gigi yang baru tidak ada, itu akan terjadi. Ya, karena masih lama sekali. Makanya penting sekali untuk orang tuanya untuk membantu sikat gigi. Dibantu dirawat giginya, dibantu dicek giginya, 6 bulan sekali diajak ke dokter gigi. Semakin dini, anaknya diperkenalkan dengan dokter gigi, awal-awal memang pasti nangis ya, namanya juga masih. Misalnya baru 1-2 tahun dibawa, mau gimana pun dipegang sama orang lain, kadang-kadang juga anaknya nangis. Tapi kita mencegah untuk ke arah yang lebih parah. Dalam arti, jadi biar kalau ada kelainan atau misalnya kerusakan, sedini mungkin kita cepat tangani sebelum terjadinya sakit. Soalnya kalau sudah sakit, biasanya jadi panjang perawatannya. Sebaiknya memang sebelum sakit dan anaknya pun jadi tidak merasa takut ke dokter gigi, tidak sakit. Lain cerita dengan anak yang datang, dengan kondisi giginya sakit. Dokternya mau kasih obat, anaknya aja sudah takut. Waktu kita kasih obat, terasa sedikit sekali, misalnya rasa tidak nyaman pun, anaknya biasanya sudah secara psikologis pasti merasa lebih takut lagi. Merasa tidak nyaman, nangis, bilang sakit, teriak-teriak sampai gimana. Padahal sebenarnya sakitnya tidak sampai segitunya. Terus, jadi bagaimana merawat gigi susu yang benar? Yang pertama, kebiasaan membersihkan mulut dan giginya. Ini biasa yang suka kurang dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua berpikir kalau bayi itu giginya baru keluar, tidak usah dibersihkan. Bayi itu cuma minum susu kok, tidak makan, jadi tidak usah dibersihkan, tidak apa-apa. Atau kalau misalnya minum susu malam sambil tidur nanti, yaudah, tidak apa-apa, itu sesuatu yang salah. Jadi sebenarnya anak bayi dari usia waktu setelah dia lahir, setiap malam dan setiap pagi minima dua kali sehari setelah dia minum susu malam, misalnya sebelum tidur atau pagi setelah kayak jam sarapan gitu, kita bersihkan gusinya dengan cara bisa pakai kain kasar, dililit di jari seperti yang ada di gambar, bersihkan semua gusinya, bersihkan semua lapisan dalam yang tipis ini, dalam yang bagian bibir sini juga dibersihkan. Saat anak sudah terbiasa, dari bayi dilakukan seperti itu, waktu besar akan cenderung tidak susah untuk sikat gigi. Jadi papa mamanya tidak perlu kejar-kejaran, kejar-kejaran, sikat gigi adik, sini, lari-lari adiknya nanti tidak mau sikat gigi. Biasanya kalau kita sudah biasakan dari awal, hal-hal tersebut tidak akan sampai separah itu. Jadi dibersihkan pakai kain kasar, dikasih air sedikit, diusat semua bagian gusi, jadi seperti ada pijatan sedikit, lidah, bagian dalam pipi, bagian dalam bibir. Itu untuk bayi di bawah satu tahun, yang notabene giginya paling baru ada dua sampai empat biji. Setelah itu, setelah satu tahun, pakailah sikat gigi, boleh. Minimal tadi dua kali sehari ya, selama minimal dua menit. Bukan, 2 detik, 2 detik, bukan 2 detik ya, momented ya. Dia harus minimal dua menit. Jadi sudah menggunakan sikat gigi. Terus dibantu sama orang tuanya, sampai kira-kira usia 7 tahun. Bukan berarti saya menyarankan untuk tidak boleh sikat gigi anaknya sendiri, bukan. Anaknya boleh belajar untuk sikat gigi sendiri, tapi tolong masih dibantu atau diawasi. Karena kalau anak-anak tidak disupervisi, tidak diawasi, tidak dibantu, pasti begitu dia sikat gigi, tidak akan semua giginya terjangkau. Tidak akan bersih total. Jadi kalau anak yang mau belajar, dibantu, dipegang tangan anaknya, digosok ke belakang, ke belakang, ke depan. Bantu sedikit tarik bibirnya dan segala macamnya, supaya bersih. Jadi jangan bangga, anak saya 1 tahun 10 bulan sudah bisa sikat gigi sendiri. Kalau saya bilang, bukan bangga, itu salah. Karena biasa tidak mungkin bersih, sikatnya cuma dimainkan saja dan lain-lain. Yang ada semua giginya nanti berlubang. Terus pasta gigi boleh menggunakan yang berflorai di atas 1 tahun ya, sudah boleh sebenarnya. Kalau disarankan, kalau ada yang bilang, anak saya belum bisa berumur dok, boleh tidak pakai pasta gigi yang berflorai? Asal jumlahnya tidak banyak kali. Jadi anak di bawah 3 tahun itu jumlahnya hanya sebesar biji beras. Ada gambarannya di slide ya. Ada gambaran di slide ya, itu yang di atas ikat gigi, yang sebelah kiri. Jadi hanya sebesar biji beras saja. Tidak usah banyak-banyak. Jadi kalau seandainya ketelan pun, dia tidak apa-apa. Ambil pasta gigi yang ada tulisannya untuk di bawah 2 tahun. Aman jika tertelan. Itu sudah ada formulanya, kalau tertelan tidak apa-apa. Kalau ketelan orang tuanya masih, takut kali dong aku. Oke, setelah sikat gigi, lilit tanganmu pakai kain atau pakai kasah, swipe busanya. Kalau misalnya takut kali untuk ketelan, anaknya belum bisa kumur. Tapi sebenarnya tidak apa-apa. Biasanya kalau misalnya jumlahnya normal, dia tidak apa-apa. Anak-anak yang sekitar belasan kilo, 12-13 kilo, akan kenapa-kenapa kalau sekali sikat gigi menelan sekitar setengah sampai 3.4 tubuh yang 75 gram. Karena orang tuanya tidak mungkin juga kasih setengah tubuh sekali sikat gigi kan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. Untuk jumlah pasta gigi di atas 3 tahun, yang di sebelah kanan gambarnya, itu yang sebesar biji kacang polong atau biji jagung. Jadi tidak sampai satu kepala sikat pul, zeret gitu. Tidak juga ya. Jangan terlalu banyak juga. Yang ada nanti hanya dimakan sama anaknya, bukan buat bantu giginya. Oke, ini menyikat gigi anak. Yang tadi gambarannya waktu bayi dibersihkan. Cara bersihkannya bisa seperti itu. Anaknya dipangkuh, kita bersihkan bagian mulutnya. Yang kedua, yang gambar tengah, itu orang tuanya bantu anaknya sambil baring. Jadi kalau anaknya susah kali kita sikat bagian belakang, tidak nampak, boleh sambil dibaringkan, sambil digosok. Terus sudah gitu yang gambaran paling kiri bawah. Saya umpamakan gini. Gimana anaknya mau rajin sikat gigi kalau tidak pernah lihat orang tuanya sikat gigi? Jadi orang tua itu harus menjadi contoh untuk anaknya. Kalau misalnya anaknya, kita suruh nih, ayo sikat gigi. Ah, mama juga nggak pernah sikat gigi, ngapain aku sikat gigi? Nah, nanti giginya rusak. Mama juga nanti giginya rusak. Nah, anak sekarang pintar. Udah berani jawab. Jadi kita harus jadi contoh yang baik. Sama-sama mereka gosok. Di gambar yang itu, mamanya lagi gosok, papanya bantu anaknya dua untuk sikat. Jadi bukan berarti, yaudah dua-duanya gosok, anaknya sikat sendiri. Enggak juga. Jadi yang satu, bantu. Bantu untuk mengarahkan anaknya, menggosoknya ke sebelah mana. Terus untuk anak yang susah sekali buka mulutnya. Tengok di gambar bagian bawah yang kanan. Dia susah buka mulut, dok. Jadi bagian belakang nggak pernah kena sikat. Di rumah ada sumpit atau ada pulpen. Kalau pulpen pasti ada sumpit. Misal kalau nggak ada, pakai pulpen. Dililin pakai kain, kain waslap. Kasih karet bagian belakangnya, masukkan. Ganjal. Jadi bagian belakang masih bisa tersikat seperti gambar itu. Nanti sebelah itu, misalnya yang sebelah kiri yang diganjal, kita sikat sebelah kanan. Mau sikat yang kanan, kiri yang diganjal, kanan yang disikat. Bagian depan jangan lupa ditarik bibir atasnya disikat. Karena mayoritas yang berlubah untuk anak-anak itu, paling awal gigi depan atas. Terus ada gambar sikat gigi itu warna-warni. Kenapa saya masukkan gambar itu? Itu supaya kalau misalnya anak-anak itu akan rajin sikat gigi kalau dia suka sikatnya juga. Jadi biarkan anaknya yang pilih. Jadi semisal ke supermarket nih, anaknya mau yang mana? Pilih. Pilih yang mana. Atau seandainya orang tuanya yang belikan, tanya anaknya mau gambar yang mana? Mau sukanya warna apa? Terus jangan cepat-cepat kasih sikat gigi yang kepalanya besar untuk anak-anak. Jadi banyak orang tua yang berpikir, anak saya udah 6 tahun, kasih aja deh sikat gigi dewasa. Bisa kok? Bisa, tapi nggak sampai ke belakang. Karena kepala sikatnya terlalu besar. Jadi geraham-gerahamnya biasanya jadi berlubang. Terus kapan anak-anak boleh dikasih pasta gigi yang emin dokter, yang kayak sama kita, kayak dewasa? Kalau anaknya mau sebenarnya nggak apa-apa. Asal bisa dikumur. Karena biasa pasta gigi yang seperti orang dewasa ini, ya nggak bagus juga buat tertelan banyak-banyak. Jadi bagusan kalau anaknya udah bisa kumur, anaknya udah 4-5 tahun. Kalau dia udah mau, boleh diperkenalkan. Terus ini yang tadi saya bilang. Kebiasaan-kebiasaan yang kita kurang aware. Banyak anak bayi yang kalau misalnya habis minum susu langsung tidur. Yes, betul. Kalau udah nanti mau dibersihkan, udah minum susu, anaknya udah tidur. Gimana mau dibersihkan? Anaknya tidur, mamanya tangannya lilit kasah, pelan-pelan, halus, masukkan. Ini kan anaknya masih bayi ya? Pelan-pelan masukkan kasahnya. Anaknya pasti akan kayak terbangun sedikit. Kayak, hmm, hmm. Tapi kalau namanya anak bayi ngantuk, tidur lagi. Jadi nggak ada istilah, anak saya harus nempel susu baru tidur. Kalau habis sikat gigi, pasti nggak tidur. Kalau ngantuk, pasti tidur. Jadi, seandainya nanti dia terbangun atau menangis, gendol, sebentar, tepuk-tepuk, selesai. Jangan biarkan kebiasaan ini menjadi panjang sampai dia besar apalagi, karena itu akan merusak giginya juga. Dan nggak bagus untuk pola tidur anaknya tersebut. Anak-anak kan hormat pertumbuhan juga banyak waktu tidur ya, waktu malam ya. Jadi untuk tumbuh kembangnya dia, kalau dia tidurnya bagus, nantinya juga akan lebih bagus juga buat kesehatannya si anak. Terus, gambar berikutnya, itu ada permen dan coklat. Jadi, jangan cepat-cepat memperkenalkan yang namanya permen dan coklat kepada anak-anak. Itu manis, anak-anak suka, kita juga suka. Apalagi dengan kondisi misalnya si anaknya susah sikat giginya. Jangan ya. Terus, satu lagi, anak-anak itu nggak bisa beli sendiri. Jadi sebenarnya, kalau orang tuanya bilang, Anak saya suka kali dok, buat-buat sama coklat, nggak bisa, itu nggak dikasih. Pertanyaan saya berikutnya, siapa yang belikan? Jadi kalau misalnya nggak dibelikan sama orang tuanya, anaknya nggak bisa. Nggak bisa dapet itu permen sama coklat. Bukan saya dok, itu nenek sama kakeknya. Bantu bilangkan kakek sama neneknya. Soalnya kalau nggak, nanti didi anaknya yang rusak. Kalau seandainya mau diberikan, tidak boleh terlalu sering. Jadi hanya sebagai reward atau sesekali aja. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan berkumur air putih dan meningkat gigi setelah makan yang manis. Jadi bukan tidak boleh 100%. Boleh sedikit ya, jangan terlalu banyak ya. Biar tidak merusak giginya. Yang gambar berikutnya, yang bawah kiri. Jadi, bawah kiri itu ada anak yang ngemut makanan. Jadi dia kalau makan males. Tidak disarankan juga yang memang sama dokter anak. Dokter anak bilang kalau makan, jangan lebih dari 30 menit. Nah, untuk anak-anak yang suka ngemut makanan, selain nggak bagus buat proses makannya dia. Ternyata, kalau dia ngemut makanan, otomatis rongga mulutnya ini di dalam asam. Jadi, terus-terusan ngemut ya, ada makanan terus nempel di giginya. Nah, artinya bisa rusak juga giginya. Itu kan sumber makanan, sumber energi buat bakteri di sana, buat bolongin si giginya. Jadi, kalau anaknya makannya agak lama, mau dikasih kuah, dikasih air supaya lebih cepat ditelan. Orang tuanya jangan bosan-bosan bilang, nyam-nyam-nyam. Punyah ya nak, telan. Punyah ya nak, telan. Jadi, sampai si anaknya mau telan. Dan kurangi gadget saat makan. Itu juga penting. Terus, dicep juga kalau misalnya, kalau misalnya lagi makan, diemut, jangan-jangan ternyata giginya ada yang bolong. Jadi, anak-anak ada yang tidak bilang kalau giginya bolong. Giginya sakit. Tahu-tahu, apa namanya, dia lagi makan, terasa sakit, dia diam aja. Jadi, diemut makanannya. Jadi, nanti mamanya waktu, mama atau papanya waktu anaknya sikat gigi, ditengok. Ada yang bolong enggak ya? Ternyata ada yang bolong. Bawalah cepat ke dokter gigi ya. Terus, kebiasaan yang baik yang kanan. Itu bantu sikat gigi. Terus, anaknya rajin sikat gigi ya. Dibantu orang tuanya. Terus, ada gambar buah dan sayur. Buah dan sayur selain bagus untuk gizi, vitamin buat anaknya. Itu membantu juga untuk pertumbuhan rahang. Buah dan sayur juga bagus untuk kesehatan ya. Jadi, sebaiknya kalau snack, jangan dikasih yang manis-manis seperti gambar yang di kiri. Digantilah coba dengan yang di sebelah kanan, buah dan sayur. Dan kontrol ke dokter gigi, jangan lupa 6 bulan sekali. Kapan nih dok boleh mulai kontrol ke dokter gigi? As soon as possible. Kalau misalnya giginya sudah mau tumbuh, cepat dibawa ke dokter gigi. Diajarkan nanti cara bersihkannya supaya lebih. Mahir orang tuanya di rumah untuk bersihkan. Dan anaknya pun nggak takut ke dokter gigi. Kalau anaknya nggak takut ke dokter gigi, nanti dia pelan-pelan semakin besar, semakin giginya juga sehat. Dia nggak takut ke dokter gigi, aman dibawa ke dokter gigi. Nggak repot orang tuanya, nggak stress juga bawa ke dokter giginya. Terus, perawatan berkala ke dokter gigi ya. Yang tadi saya bilang rutin ya. Terus, diajarkan di rumah. Nah, jadi sebelum dibawa ke dokter gigi, satu, jangan dibohongi. Kita mau ke mall, dek. Tapi taunya ke rumah sakit, ke dokter gigi. Salah ya. Kalau mau ke dokter gigi, dijelaskan. Dek, kita mau cek giginya ke dokter gigi. Biar tengok gigimu bagus atau nggak. Ada lubang atau nggak. Terus, kalau misalnya ada lubang, nanti diobatin sama tante atau om dokternya. Jadi, kita memberi pengertian buat si anak. Bukan dibohongin anaknya. Terus, bisa diawali dari di rumah dengan main dokter gigi-dokter gigian. Jadi, papa sama mamanya, kalau di rumah, main dokter gigi-dokter gigian, saling buka mulut, saling cek. Lihat, ada berapa ya giginya. Coba hitung. Jadi, anaknya udah tahu, oh nanti seperti itu, kira-kira. Buka mulut, dan lain-lain. Kalau miap beli alat yang itu, mainan-mainan dokter gigi, boleh. Jadi, biar anaknya juga udah tahu, oh alat-alatnya kira-kira seperti ini. Jadi, dia juga nggak takut untuk ke dokter gigi. Terus, ini yang tadi kubilang. Tapi, anakmu takut ke dokter gigi, gimana nih? Ini perlu motivasi, baik orang tua maupun anaknya. Jadi, kalau orang tuanya berpikir, masih berpikir, udahlah nggak usah, nanti juga lepas, biar aja sakit. Nanti juga hilang, nanti juga paling ganti, dan lain-lain. Itu akan susah juga. Terus, kalau orang tuanya takut. Saat orang tuanya takut bawa anaknya ke dokter gigi, sebenarnya ada kayak seperti transfer psikologis takutnya sama si anak. Aduh, bisa nggak ya? Aduh, adek, nanti pinter ya. Tapi kan si adek jadi kayak, emang kenapa sih ke dokter gigi? Kok gini, kok mamanya sampai takut, tergang bawa aku ke dokter gigi? Jadi, perlu motivasi dari orang tua dan anaknya juga. Anaknya perlu dibilangkan juga, supaya memang dia juga mau untuk berobat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi, perkenalkan periksa gigi rutin sejak dini, biar sebelum ada kelainan apa-apa, sebelum ada kerusakan gimana-gimana, kita udah cepat tangani. Dan anaknya juga terbiasa ke dokter gigi, nggak takut. Terus, sebisa mungkin periksa gigi anak sebelum ada keluhan sakit. Sebelumnya saya caps lock ya di sana. Karena kalau udah sakit, yang tadi anaknya sendiri takut, dia sudah sakit, takut tersakiti kembali atau tersakiti lebih dalam. Terus, hindari kata-kata negatif dan tekankan hal positif. Jadi, jangan pernah bilang, ayo sikat gigi, makanya jangan sampai giginya bolong, nanti kalau udah bolong disuntik sama dokter gigi. Atau misalnya, nanti harus ke dokter gigi, nggak enak kan ke sana. Nah, hal-hal seperti itu, kata-kata negatif akan membuat anaknya juga berpikir, yaudah nggak enak kalau periksa gigi itu. Jadi, dia semakin takut. Tidak boleh ya, dihindari ya kata-kata yang negatif. Tekankan hal positif, bilang, bantu orang tuanya untuk bilang, oh nanti ke dokter gigi, kita cuma bersihkan giginya loh, dek. Kalau ada kotoran, kita buang, biar bersih giginya, biar cantik. Nanti yang rusak-rusak, kita baguskan kembali ya. Nah, nanti di sana sambil main, ruangannya cantik. Terus udah gitu, nanti pulang dapat hadiah juga. Adik harus berani, sudah besar. Itu akan menjadi hal yang berbeda dengan yang kita bilang yang pertama tadi, seperti yang saya contohkan ya. Terus, penekanan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Penekanan ini dimulai dari tadi. Sedini mungkin harus diajarkan untuk dibersihkan gigi dan mulutnya. Nggak cuma gosok giginya asal-asal, nggak cuma gosok gigi sendiri, dibantu sama orang tuanya, dan lain-lain. Jadi, kebiasaan yang baik akan terus dibawa oleh anaknya, sampai dia besar. Saya umpamakan begini, anaknya misalnya nggak mau mandi. Nggak mungkin kan kita nggak kasih anaknya mandi sehari, sekali, minimal, ya kan? Pasti gimana pun caranya, anaknya mandilah, apalagi udah jorok-jorok. Kita umpamakan makanan itu nanti kalau sangkut di gigi, itu lama-lama busuk dan jadi sampah. Masa giginya nggak mau dibersihkan? Itu alasan kenapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pentingnya ke dokter gigi, untuk awal masa pertumbuhannya si gigi dan rahang itu, sama pentingnya dengan orang tua datang ke dokter anak untuk check up kesehatan anaknya, perkembangan anaknya. Udah mulai bisa duduk, bisa merangkap, bisa berdiri. Kita juga mau cek giginya, apakah sudah dalam posisi dan kondisi yang bagus. Jadi kalau misalnya kita periksakan semua, kenapa rongga mulutnya tidak mau diperiksa? Jadi kita mau periksa juga kesehatan di rongga mulutnya untuk tumbuh kembangnya dia juga. Karena semua makanan yang masuk untuk gisinya si anak itu, semua berasal dari rongga mulutnya. Jadi kalau banyak bakteri di rongga mulut, bakterinya tertelan, itu berarti si anak tiap hari mau telanin bakteri dari rongga mulutnya. Bagusan kita jaga kesehatan gigi dan mulutnya sedini mungkin. Dan serutin mungkin, jadikan itu kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini motonya, kalau giginya sehat, bersih itu ya, nggak ada lubang sama sekali. Anaknya juga senyumnya bagus, senyumnya sehat. Kalau senyumnya sehat, giginya bagus, nanti anaknya juga sehat, kuat, nggak ada sampai yang gimana-gimana, sakit banyak, dan lain-lain. Karena memang banyak kondisi yang kalau seandainya giginya infeksi bisa sampai demam dan lainnya, itu ada. Jadi jangan disepelekan untuk kesehatan gigi dan mulutnya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Padliani. Terima kasih Dr. Stefani, wah hari ini banyak sekali informasi dan insight baru ya tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak. Nah, terima kasih Dr. Stefani, sangat entusias sekali hari ini moms and dads, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita rajukan langsung kepada Dr. Stefani. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Tarwia, halo moms, dokter bagaimana sih cara agar mau, agar anak mau menggosok giginya? Mungkin ini mau minta tipsnya nih dok. Tipsnya, tadi ada dibahas, gimana caranya supaya anaknya mau. Tengok orang tuanya, orang tuanya rajin sikat gigi, anaknya nanti mau ya, karena anak itu mencontoh orang tua ya, mencontoh hal-hal yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kita pilih sikat gigi yang memang anaknya suka, dari warnanya, gambarnya, dan sebagainya. Pasta gigi juga boleh, tanyakan anaknya suka rasa apa, nanti kita coba yang itu. Terus, sudah gitu, jadikan suasana sikat gigi itu menyenangkan. Kalau mau sambil putar lagu anak-anak sambil sikat gigi, boleh. Jadikan tadi durasinya 2 menit, cari lagu yang durasinya 2 menit. Kalau lagunya belum habis, gosok giginya belum selesai. Boleh, terus jadikan kebiasaan, rutin. Kalau misalnya anak saya masih susah nih sekarang, udah terlanjur, terbiasa untuk tidak sikat gigi. Mau jadi sikat gigi gimana? Pengarahan yang penekanan hal positif untuk sikat gigi. Jadi anaknya perlu dibilangkan terus tiap hari. Sama kayak kita minum obat sehari 2-3 kali, ngomong terus sama anaknya, sikat gigi itu penting untuk kesehatan dia sendiri. Jadi, nanti pelan-pelan anaknya pasti mau. Dicoba semangat, motivasi perlu ya, Mams. Oke, terima kasih Dr. Stephanie. Dan terima kasih Ibu Tarwia yang sudah bertanya. Nah, pertanyaan yang kedua nih dok, dari Ibu Elis Patriega. Dok, anak saya usianya sudah 5 tahun, 8 bulan. Tapi giginya bagus dok, belum ada keluhan. Apakah harus ke dokter gigi dok? Oke, tadi belum ada keluhan ya, Mams ya. Giginya bagus. Kadang ada yang tidak ternampak oleh orang tua. Tidak ada salahnya untuk ngecek sekali-sekali ke dokter gigi. Karena kan kami menggunakan peralatan ya. Ada lampu dan peralatan yang memang bisa mengecek ke sana. Nah, kalau seandainya belum ada keluhan, tapi ternyata sudah ada lubang yang kecil. Seperti yang tadi sudah dipaparkan. Lubang yang baru sampai tahap awal, belum terasa apa-apa. Bagusan cepat ditangani. Daripada nanti jadi ke tahap yang lebih lanjut. Kerusakan yang lebih lanjut. Kalau misalnya anaknya belum sakit, malah anaknya lebih happy ke dokter gigi. Aku ngapain ngecek ke dokter gigi? Ya udah, datang, dicek. Misalnya nggak ada sama sekali. Lubangnya bersih total, sapu pun nggak ada. Anaknya boleh diberikan fluoride, pembuat gigi supaya giginya nggak gampang berlubang. Seperti vitamin gigi. Itu rutin diberikan 6 bulan sekali sebenarnya. Itu untuk pencegahan. Kan motonya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan lebih baik mengobati. Jangan ya, moms ya. Jadi, kalau kita bisa cegah ke arah yang lebih buruk, kenapa kita harus tunggu sakit dulu. Jangan dulu ya. Jangan tunggu ke buruh sakit. Kita tengok dulu kira-kira ada kemungkinan apa yang mengalami kerusakan. Kita cepat tangannya di awal. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Dr. Stephanie bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka ada baiknya anak mulai diajarkan untuk akrab untuk pergi ke dokter gigi. Tentunya motivasi dari ayah dan bunda mengusah itu menjadi hal yang penting. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Reni. Dokter, anak saya usianya 5 tahun, 11 bulan dok. Tapi giginya seperti menghitam dan tergerus dok. Tapi tidak ada lepas dok. Itu solusinya apakah harus dicabut atau bagaimana dok? Untuk kondisi gigi yang menghitam dan tergerus atau orang biasanya bilang geritis atau biasanya, pokoknya hitam-hitam deh. Hitam-hitam itu sebenarnya tahap berlubang juga. Jadi, untuk kasus yang kalau berlubang, kan awal dia putih warnanya ya, seperti yang saya tadi paparkan. Ada terus kuning ke coklatan, terus habis itu coklatnya semakin gelap, nanti lama-lama jadi hitam. Bukan berarti hitam itu tidak berlubang, hitam itu ternyata lubang. Setelah nanti hitamnya dibersihkan, nanti bisa ditambah. Tadi 5 tahun, 11 bulan. Untuk gigi belakang, geraham masih jauh ya, masih sekitar umur 9 sampai 10. Atau yang bagian geraham berikutnya, untuk umur 11 sampai 12 tahun. Oke, kalau misal untuk gigi depan nih dok, kan itu sekitaran sampai umur 7 saja. Sebenarnya kalau ditanya ideal, ideal pasti tetap dirawat supaya anaknya tidak ada peluhan ngilu, tidak ada peluhan sakit. Oke, semisal sama sekali yang depannya itu tidak pernah ada sakit, tidak pernah ada bengkak, tapi dia menghitam. Tapi tidak parah, tidak mengenai syaratnya. Kalau sudah dekat usia tumbuhnya, itu kembali lagi ke orang tuanya. Apakah mau dirawat ideal, atau dibiarkan sampai lepas, karena usianya sudah dekat untuk pertumbuhannya. Lain cerita yang masih jauh ya usianya ya. Kalau yang masih jauh usia pertumbuhannya, sebaiknya dirawat. Baik, terima kasih dokter. Nah, penting sekali bahwa kegiatan live kita pada hari ini merupakan kegiatan edukasi. Segala kondisi yang menyangkut dengan kesehatan gigi dan mulut, anak mom sendet yang perlu kontrol lanjutan, tentunya harus langsung datang untuk memeriksakan langsung. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Norasi Pinjak, dan juga Ibu Sasmita. Kita gabung ya dok, pertanyaannya ini hampir sama. Yang pertama, Ibu Norasi Pinjak, anak saya menusia 3 tahun, 8 bulan, dan gigi beraham belakangnya katanya kelihatan bolong dong gigi belakangnya. Tapi tidak terasa sakit, solusinya bagaimana dok? Kemudian pertanyaan yang kedua, itu dari Ibu Sasmita. Halo Ibu Sasmita, gigi depan anak saya dok kelihatan grepes dok, solusinya bagaimana? Sebenarnya solusinya yaitu harus kontrol ke dokter gigi, harus langsung meriksakan ke dokter gigi. Tapi boleh tentunya kita tanyakan langsung kepada dokter Stefani ya dok. Ayo, kita tadi ada bahas lagi, geraham itu tumbuhnya nanti sekitaran umur 9-10, itu untuk geraham yang pertama. Geraham yang kedua biasanya normal, usia 11-12 tahun. Jadi kalau anaknya masih umur 3 tahun, sudah berlubang, daripada nanti keburu sakit, keburu lebih parah lubangnya, ayo kita cepat perbaiki. Jadi supaya proses makan, belajar, bermain, tidur, tidak terganggu. Terus tumbuh kembang anaknya juga tidak terganggu, gara-gara nanti giginya sakit dan jadi dia yang tidak mau makan. Terus untuk gigi depan, gigi depannya sudah terlanjur rusak, bagaimana? Itu bisa dirawat, bisa dibuat cantik balik nggak? Bisa. Kalau misalnya giginya cantik balik, anaknya secara psikologis akan lebih senang, akan lebih happy dan lebih percaya diri. Karena saya banyak pasien yang gigi depannya diperbaiki, bagus. Anaknya tadinya tiap kali foto dia mingkem, tutup bibirnya, rapat-rapat, susah nggak mau senyum. Aduh sekarang senyumnya kalau misal sudah cantik kali, sedikit-sedikit minta foto sama mamanya. Otomatis singkat percaya dirinya juga berbeda ya. Jadi sebenarnya kalau sudah dirawat dan bisa ditambal, sudah bisa dibentuk cantik, bagus juga buat anaknya. Nanti di sekolah nggak ada itu yang namanya dibully sama kawannya. Ih jelek, omko nggak ada giginya. Nggak ada pasti. Nanti mungkin bisa ajak balik kawannya. Ayo nggak pernah ya ke dokter gigi, makanya giginya bolong. Oke, gitu. Terima kasih dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang sama, yang tentunya sudah dijawab langsung oleh dokter Stefani terkait gigi anak yang kelihatan seperti tergerus, berwarna hitam, berlubang, nyeri, dan sebagainya, atau terkait dengan kondisi-kondisi medis yang meliputi gigi dan mulut anak. Nah, dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Sembiring. Dokter, anak saya usianya 13 bulan, dok. Pakai pasta gigi berfloral light? Boleh nggak dok? Mari dokter. Pakai pasta gigi berfloral light untuk anak usia 13 bulan. Bukan tidak boleh. Boleh, tapi jumlahnya tolong dibatasi. Terus, kalau tadi saya ada bahas di presentasi, jumlahnya hanya sebesar biji beras ya, Bu. Sebesar biji beras itu cuma kalau ini kepala sikat, gitu doang. Bikit aja ya. Terus, kalau anaknya belum bisa kumur, dok, nggak apa-apa, nggak. Seandainya ketelan dengan pasta gigi berfloral light yang sudah dengan ada tulisan di bawah 2 tahun, aman jika tertelan, itu nggak apa-apa kalau tertelan. Tapi kalau orang tuanya khawatir sekali, setelah gosok gigi, boleh di swipe dengan kain, dengan waslap, atau dengan kasah, sisi sabusannya. Kalau sudah seperti itu, nggak akan apa-apa. Sama sekali juga nggak akan apa-apa kok. Kenapa? Oh, saya mau bahas sedikit. Kenapa kalau di luar negeri, pasta gigi berfloral light itu nggak bagus buat anak di bawah 2 tahun, atau untuk anak-anak nggak usah deh sikat gigi yang, pasta gigi yang berfloral light. Di luar negeri itu ada program pencegahan dari pemerintah untuk kesehatan gigi dan tulang ya. Program preventif atau pencegahan. Dengan cara anak-anaknya itu, nggak cuma anak sih maksudnya. Tap water mereka, air minum mereka yang dari keran langsung itu, sudah terfloridasi oleh pemerintah. Jadi fluoride, terfloridasi ya. Jadi sudah ada fluoride di dalam kandungan si air minumnya mereka. Jadi mereka nggak usah pakai yang berfloride lagi, nggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya balik sekarang, apakah di Indonesia ada? Tidak kan? Jadi akan ada baiknya kalau kita tambahkan yang lokal atau topikal. Topikal itu langsung mengenai si jaringan giginya. Nah, kalau misal kita yang diminum nggak ada, terus yang lokal juga nggak ada nih. Dari manakah segi gigi itu mendapat fluoridenya? Ya, itu salah satu sharing aja sedikit mengenai kenapa kita perlu yang berfloride. Terima kasih dokter. Dokter, ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaannya sama. Ini yang pertama ini Ibu Tia Gultom dan juga ala Ibu Tia Gultom. Kemudian dari account Ibu J.C1N terkait dengan kondisi gigi anak. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh dokter Stefani, kalau anak tidak ada keluhan saja, wajib kontrol untuk mencegah. Apalagi kalau sudah ada keluhan, Mams, tentunya harus langsung dibawa untuk diperiksakan. Karena kan dokter perlu membuka mulut anak untuk melihat ada masalah apa. Jadi kalau sudah punya keluhan, kami sarankan untuk segera datang mengeriksakan diri agar penanganannya lebih tepat. Baik dokter, di sini ada pertanyaan tentang bagai waktu tentang untuk membersihkan karang gigi dok. Mungkin scaling masuknya dok. Scaling itu di usia berapa sih dok, bolehnya? Scaling atau membersihkan karang gigi? Sebenarnya tidak semua anak-anak sudah ada karangnya. Jadi karang gigi itu pada anak jarang terjadi kecuali anaknya sama sekali, tidak suka gigi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada anak sudah agak besaran biasanya yang sudah ada karang gigi. Yang sering saya jumpai bukan karang, tapi lebih banyak stain pada anak. Stain itu bercak-bercak hitam. Bercak ya, bukan hitam yang bikin lubang gigi ya. Jadi kayak ada tinta hitam di permukaan gigi yang halus. Jadi bukan permukaan gigi yang kasar karena tergerus ya. Itu stain namanya. Stain itu dia bisa berasal dari apa yang dia makan dan minum yang berwarna. Jadi semisal sering minum teh, sering makan coklat atau minum susu coklat ya. Terus minum makan yang banyak kecap. Terus minum vitamin yang berwarna. Terus kalau enggak minum vitamin dengan sejar besi tinggi. Itu biasanya akan menimbulkan stain pada gigi anak. Sebenarnya cara pencegahan supaya jadi stain gampang. Setelah makan atau minum yang berwarna seperti itu, kumurkan air putih. Dia tidak akan terbentuk stainnya. Tapi mayoritas kan kita sudah teteskan vitamin, dah. Itu yang sebenarnya perlu diperbaiki. Seandainya sudah ada stainnya. Anak saya umur 2 tahun, tapi sudah banyak sekali stainnya. Ya dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena sebenarnya stain itu kan dia membuat perlukaan gigi menjadi lebih kasar kan pasti. Jadi otomatis akan lebih banyak sisa makanan yang menempel di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menempel di sana sudah bergabung juga dengan bakteri. Bukan berarti si stain ini kalau bergabung sama bakteri tidak bisa membuat gigi berlubang. Bukan. Itu juga bisa membuat giginya berlubang. Jadi kalau untuk membersihkan karang gigi, kita tengok dulu ada enggak parahnya. Kalau ternyata umur 5 tahun sudah ada, ya dibuat. Kalau belum ada, enggak usah. Jadi memang tergantung tiap anak berbeda-beda untuk ada atau tidaknya karang gigi. Lain dengan dewasa, 6 bulan sekali kontrol. Kalau misalnya ada untuk pembersihan karang gigi, 6 bulan sekali kita bersihkan karangnya. Untuk anak-anak, 6 bulan sekali cek. Semisal ada, ya dibersihkan juga. Semisal enggak ada, kita cuma cek rutin, taruh klorai, pulang. Happy anaknya. Ya, terima kasih dokter untuk penjelasannya yang sangat lengkap dan menarik. Dok, ini ada pertanyaan selanjutnya dari akaun yang bertuliskan. Ini mungkin Bapak karena atas nama Bapak Raja Al-Faroh. Berarti hari ini bukan hanya ibu-ibu saja yang antusias. Ternyata ayah-ayah juga ingin tahu ilmu tentang bagaimana menjaga kesehatan mulut pada anak. Terutama gigi ya. Dok, anak saya usianya 2 tahun 8 bulan. Giginya bagus, rutin sikat gigi 2 tahun 8 bulan. Nah, tidak ada hitam, tidak ada keropos. Tapi dok, terlihat seperti pertumbuhan giginya jarang. Nah, itu bagaimana ya dok? Mungkin pertanyaan dari Bapak Raja ini ingin mengetahui apakah itu normal enggak dok? Atau apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat pertumbuhan gigi anak menjadi jarang? Makasih dokter. Untuk tadi Pak Al-Faroh ya, Pak Raja Al-Faroh. 3 tahun 8 bulan sikat gigi, 3 tahun 2 bulan. 2 tahun 8 bulan, sorry. Sikat gigi rajin, giginya bagus, bersih dan lain-lain. Bagus. Pertahankan kebiasaan untuk menyikat giginya, kebersihan mulutnya. Kalau datang ke dokter gigi, tadi di cek, sekalian memang ditengok kenapa posisi giginya bisa jarang, pertumbuhannya. Memang ada beberapa faktor yang membuat posisi giginya jarang. Kalau normal, hal yang pertama, normal ya, giginya kecil saiznya, rahangnya besar. Jadi dia akan posisinya terlihat jarang. Karena besar rahangnya, tapi dia kecil-kecil giginya. Itu normal. Tapi kalau misalnya, dia jarang. Tapi karena dia sering sangkut makanan dan tengahnya berlubang, itu yang tidak ternampak oleh orang tuanya. Itu jadi tidak normal. Itu tidak normal yang pertama. Tidak normal yang kedua, kebiasaan buruk. Untuk gigi depan. Gigi depan anaknya suka mengemut jari, pakai kompen, terus udah gitu gigit bantal atau sesuatu yang lain. Terus, itu bisa membuat giginya bergeser. Maju ke depan dan menggeser sedikit. Bisa jadi tonggos nggak? Bisa. Tapi tergantung yang tadi. Saya kan kurang tahu ya, kondisi aslinya gimana. Kalau mau tahu pasti, boleh nanti dibawa anaknya, kita cek sama-sama. Terus, tidak normal yang berikutnya. Ada lip tie. Lip tie itu ikatan tali bibir yang sampai ke batas gusinya. Jadi, gusinya harusnya kan lip tie itu di bagian atas gusi di sini nih, ini gigi misalnya. Tapi lip tie-nya, si tali bibirnya sampai ke sini. Jadi, dia akan mengisahkan si giginya. Ada otak bibir di sana lah, boleh dibilangnya begitu. Yang menghalangi si giginya untuk merapat. Kalau selandainya yang terjadi seperti itu, mau kita gunting sedikit biasanya. Terima kasih Dr. Stephanie untuk penjelasannya yang menarik dan juga lengkap. Dokter, ini kita ada pertanyaan. Barangkali ini pertanyaan yang terakhir ya, Mom Zender. Nah, ini kita bacakan pertanyaan yang terakhir dari Ibu Fi Chiang. Dokter, saya mau bertanya. Benarkah mitos yang mengatakan, Bob? Kalau gigi anak cepat tumbuh, cepat rusak, Bob? Nah, bagaimana tanggapan dokter, Bob? Oke, gigi anak cepat tumbuh, cepat rusak? Tidak, gigi anak cepat tumbuh, makin cepat orang tuanya bertanggung jawab untuk membersihkan. Itu yang pasti. Jadi, kalau gigi anak cepat tumbuh, kita gosoknya bersih, nggak akan. Nggak akan jadi rusak ya. Yang ada kemungkinan, tapi tidak selalu, ini harus berdasarkan penelitian ya. Tapi, mayoritas yang lebih cepat tumbuhnya, jadi harusnya normal usia 6 bulan nih, tumbuh gigi depan atas. Tahunya dia umur 3 bulan, eh sorry, gigi depan bawah. Tumbuh 6 bulan sampai 7 bulan. Tahunya dia tumbuh 3 bulan, udah keluar. Nanti, harusnya dia lepasnya umur 6 atau umur 7, dia jadi lepas umur 5. Mayoritas seperti itu. Tapi, belum sampai penelitian ke sana. Kalau mayoritas dia tumbuh lebih awal, lepas lebih awal, yes. Tapi, bukan berarti tumbuh lebih awal, rusak lebih awal. Tidak. Lepas bukan berarti rusak, tapi memang karena sudah terdorong oleh gigi barunya yang mau keluar. Ya, jadi kalau tumbuh lebih awal, orang tuanya berkewajiban untuk lebih cepat, aware, lebih cepat memperhatikan kesehatan giginya. Itu yang pasti. Ya, terima kasih dokter. Hari ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tentunya kita ingin sekali bisa menjawab semua pertanyaan mom sendet. Nah, tentunya kalau misalnya ada dari anak mom sendet punya keluhan, ataupun belum punya keluhan tapi ingin mengontrolkan kesehatan giginya, itu bisa datang langsung untuk memeriksakan kesehatan gigi pada anak, langsung kepada dokter spesialis gigi anak. Nah, pada kegiatan hari ini beberapa hal yang bisa kita simpulkan, dan diantaranya yang pertama adalah kerusakan gigi pada anak tentunya akan mengganggu dari kualitas hidup anak tersebut. Mulai dari aktivitas, kemudian bagaimana tumbuh kembangnya. Jadi tentunya hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang optimal anak. Seperti yang dokter Stefani sudah jelaskan, bahwa pada saat kita memperiksakan anak dari atas ke bawah, tentunya kesehatan rongga mulut harus diperhatikan. Dan pada pertumbuhan gigi dan anak, seperti yang telah dokter Stefani jelaskan, bahwa pertumbuhan gigi itu mempunyai waktu yang berbeda-beda, di mana gigi bawah pertama tumbuh terlebih dahulu, kemudian gigi depan atas, gigi seri, dan yang paling tumbuh terakhir itu pada umumnya adalah gigi diraham yang tumbuh sekitar usia 9 tahun. Kemudian pentingnya menciptakan kebiasaan baik pada anak. Dimulai anak pada usia di bawah 1 tahun, membiasakan diri bagaimana membersihkan kebersihan mulut, dan ini akan menjadikan kebiasaan bagaimana anak tersebut akan mulai melakukan kebiasaan sikat gigi. Dan telah ditekankan juga oleh dokter Stefani bahwa orang tua harus menjadi contoh yang baik, agar anak bisa mengikuti orang tua. Misalnya orang tua rajin mengajarkan bagaimana men-sikat gigi pada anak, sehingga anak juga termotivasi untuk bisa men-sikat giginya sendiri. Nah, adapun pada kegiatan hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Mamsa Dad, dan kami mengucapkan mohon maaf juga apabila tidak semua pertanyaan bisa kami jawab, dan kita kembalikan kepada dokter Stefani. Ada yang ingin ditambahkan dokter? Kalau pertanyaan yang belum terjawab, nanti boleh kalau mau sambil kontrol kemari. Kami dokter gigi anak di RSI Astella Maris, di Sumatera Utara kan ada 6 dokter gigi anak, 3 kami ada di sini. Jadi boleh untuk perisakan gigi anaknya ke sini, boleh appointment untuk perawatan gigi anaknya. Jadwal tiap hari kami ada dari Senin sampai Sabtu, untuk jam appointmentnya boleh ditanyakan nanti ke bagian observasinya. Terus, untuk kesehatan gigi anak, semangat berjuang untuk orang tuanya, karena memang tidak mudah kalau misalnya anaknya belum terbiasa, tapi bukan berarti disepelekan, bukan berarti untuk dibiarkan. Kita berjuang, kita motivasi sama-sama, supaya kesehatan gigi anaknya bagus, anaknya senyumnya... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.